Intro Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan keluarga Mitri Bunga, 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 apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan keluarga kami, keluarga Mitri di Jerman Tapi sebelum dimulai, jangan lupa! Ya, jadi saya ingin melanjutkan yang part kedua Dan ini part kedua ini sangat penting sekali untuk kalian semua Para pemula Youtuber yang belum di Moned Jadi, kalau kalian belum di Moned Akan mengalami suatu pengalaman Seperti rollercoaster Atau seperti rasanya persalinan Kalau yang mudah, cepat Cuma 3 hari, 2 hari di approve Atau mungkin cuma dalam waktu 4 jam Itu bisa langsung di Moned Tapi kalau pengalaman saya 2 bulan 2 bulan tidak bisa di Moned Dan ternyata permasalahannya apa Saya akan kasih tau dulu Jadi ini adalah detailnya Maaf kalau memang saya membuat videonya beberapa waktu yang lalu itu Saya tidak kepikiran akan membuat seperti ini Tapi ini satu pengalaman yang berharga Supaya kita semua bisa tau Ini kan memang membantu ya Gitu sharing gitu ya Jadi mungkin kalian mempunyai pengalaman berbeda Pada waktu sebelum-sebelumnya Monednya ada yang muda, ada yang susah Ada yang sangat susah sekali Dan saya itu di Moned itu 2 bulan Sebenarnya sangat sederhana Karena kebodohan saya yang saya tidak mengerti Dan memang suami saya juga tidak paham Dan akhirnya suami saya waktu tau bahwa teman saya Sangat care banget Yang di Belanda itu bilang Ya harus coba ini, coba ini, coba itu, coba ini Dia yang kepusingan Saya 2 bulan itu tidak memusingkan Tapi dia yang kepikiran Gitu ya teman-teman Jadi dia kepikiran Kenapa ini kok belum bisa berhasil Kenapa kok ini Ini kok belum berhasil Ternyata teman-teman Jadi ini simak dulu prosesnya Mohon jangan di dislike Karena memang ini saya bikin tanpa rencana Dulu itu ya waktu itu Jadi ini kisah saya sebelumnya Waktu prepare setelah 4.000 dan 1.000 subscriber Jadi kalian bisa lihat ya Nih ya ini kan ada dua Yang pertama ini kan udah hijau Udah hijau gambarnya Nggak kelihatan Terus yang kedua ini Bahasa Jermanya itu Belum dimulai Jadi kita harus start ya kan Nah aku start nih sekarang Terus Biasa Biasanya tuh kalau aku lihat di Youtube Itu kalau langsung Itu kan ada dua pertanyaan Ya kan Pertanyaan pertama itu adalah Biasanya Apakah anda sudah mempunyai Google AdSense Kalau ya ya Klik ya Kedua itu Belum Tinggal klik Aku belum Nah tinggal belum Tapi kenapa disini Aku harus mengklik ini Untuk menuliskan identitas aku Nah identitas aku tuh aku harus buka ini Tunggu ya Nah jadi Setelah itu aku dapet kayak gini nih Fitur seperti ini Mereka nanya Apakah anda mempunyai HP Huawei Jenis ini Kalau itu klik ya Nanti klik ya Aku nggak bisa lanjut dulu ya Tunggu sebentar ya Ini nggak bisa tuh Problem Hopla Ini aku buka Problem Kita udah cek nih Kita udah cek Ini nih Kayak gini Failer Kesalahan AS10 Pastinya banyak sekali Youtuber-youtuber yang tinggal di luar negeri Tidak melakukan ini Tidak mempunyai ini ya Kaspersky ini Data security Atau mungkin Tablet kalian tidak dilakukan Tidak dibuat seperti itu Atau HP pun tidak Atau apapun Nah saya memang Menggunakan YouTube channel saya itu Memang basically-nya Memang di laptop ini Dan akhirnya Pada saat saya ingin Mendaftarkan Google AdSense Saya tidak bisa-bisa melulu Hopla-hopla Loncat-loncat Dan error-error Karena memang ada ininya Gitu Jadi Si Kaspersky password ini Kaspersky-nya ini kan Sekarang merah Posisinya Berarti saya dikunci Dalam arti kata Diamankan Nah pada waktu saya ingin Melakukan yang Pendaftaran nomor 2 Pendaftaran nomor 2 Ini harus Dibuka Keluarkan Jadi dimatiin dulu Sorry Pokoknya dimatikan dahulu Dimatikan dahulu Karena ini kan Harus Ini posis-posisinya Sekarang sedang nyala Ini dimatikan dulu Baru Bisa melakukan Pendaftaran Ya Jadi itu Yang Tadi saya bilang Itu Sistem data security-nya itu Harus Dimatikan dahulu Supaya kita bisa masuk Untuk mendaftarkan Google AdSense Nah itu yang tidak Saya dapatkan Dari Pengalaman-pengalaman Yang lain Saya baru menemukannya itu Dari salah satu Youtuber dari Jerman Gitu Karena memang Suami saya itu Waktu Nyari-nyari Informasi itu Memang gak Dapet-dapet Gitu Dan memang Saya itu baru Mencarinya itu Belakangan ini Gitu ya Setelah Hampir 2 bulan Gitu Nyari sana Nyari sini Karena memang Suami saya juga sibuk Gitu Jadi saya juga tidak bisa Memaksakan beliau Untuk mencari Banyak informasi Dan memang Suami saya itu Juga bukan orang Yang gegabahan Yang cepat-cepat Harus begini-begitu Kalau memang Nantinya terjadi Sesuatu kan fatal Gitu Apalagi Memang juga Pakai bahasa Jerman Gitu ya Jadi saya harus Tahu Orang yang membantu Saya itu Mengerti Gitu Bahasa Ibu Yang ada di laptop Memang sebenarnya Bisa sih Diterasat ke Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Tapi Saya ingin Suami saya juga Bisa membantu saya Gitu Dan memang Ternyata Pada saat Sudah didaftarkan Cepat kok Gitu Jadi saya memang Agak telat Gitu 2 bulan Tapi Memang Hidup itu kan Perlu belajar Gitu ya Teman-teman Gitu Dan memang Yang paling kasian Satu teman saya ini Yang di Belanda Dia begitu Gak bisa tenang Gitu Memikirkan Kok punya saya Susah banget Lama banget Ternyata memang Setiap orang punya Pengalaman tersendiri Mengalami yang namanya Monetisasi itu Tidak semudah Dan Tidak Segampang Yang kita pikirkan Kalau orang lain Mungkin dalam waktu 2 jam 3 jam Karena mereka Mempunyai Sistem yang berbeda Gitu Mungkin mereka juga Tidak terlalu kompleks Sebelum-sebelumnya Gitu Jadi gampang Gitu Jadi memang Hidup itu Perlu pengalamannya Gitu Jadi ya Seperti itu Teman-teman Jadi kalau kalian nanti Suatu saat Akan dimonetisasi Mungkin kalian mengalami Pengalaman-pengalaman Yang tidak mengenakan Kalian juga bisa sharing Supaya bisa membantu Teman-teman lain Yang Suatu saat Nanti ingin menjadi Youtuber Dan mereka akan Dimonetisasi Seperti apa Kalau ada masalahnya Juga seperti apa Jadi kalian bisa Saling membantu Satu sama lain Itu lah yang namanya Ilmu Gitu ya Bisa membantu Yang lain Gitu Oke sampai disini dulu Teman-teman Sebelumnya juga Saya ingin mengucapkan Kembali rasa terima kasih Saya Beserta dengan Keluarga besar Bikri Bunga-bunga-bunga Mengucapkan rasa terima kasih Yang begitu dalam Dan Semoga kita semua sukses Kalian semua sukses Dan mudah-mudahan Bisa menjadi inspirasi Untuk orang-orang Yang baru Ingin memulai Yang ingin memulai Lakukan dari sekarang Dan Lebih fokus Dan jangan terlalu Memfokuskan 4.000 jam 1.000 subscriber Do What do you want Gitu ya Lakukan apa yang kamu ingin Lakukan Do the best Gitu ya Enjoy Gitu ya Fun Gitu ya Dan Hidup itu kan Gak mesti harus Ada yang Lurus-lurus aja Jadi kemungkinan besar Kalian mungkin ada rasa bosan Itu normal Itu normal Karena memang kita Membuat youtube itu Forever Kita bukan seperti film yang Satu film ending Tapi kita punya Film episode Gitu ya Dan selalu membuat Video-video yang Menginspirasi Semua orang Sehingga orang lain Juga akan Termotivasi Untuk menjadi Youtuber Dan Bisa membantu Satu sama lain Oke Sampai jumpa lagi Dengan keluarga bitri Selanjutnya Dan Jangan lupa bersyukur Love you all Dadah Terima kasih Terima kasih telah menonton!